Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Cempluk Kitchen Di video kali ini saya akan membuat martabak pangsit Martabak ini kulitnya renyah, rasanya pun juga enak Apalagi dipadukan dengan saus Martabak ini cocok untuk camilan di rumah Mau tahu cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama Langkah pertama kita buat isiannya Panaskan sedikit minyak Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang Kemudian kita tumis hingga berbau harum dan layu Angkat dan sisihkan Siapkan 8 batang daun bawang yang sudah diiris-iris Tambahkan tumisan bawang tadi Kemudian 2 butir telur Setengah sendok teh lada Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh bubuk gari Kemudian aduk-aduk hingga rata Lalu sisihkan Selanjutnya Panaskan minyak Masukkan 1 lembar kulit pangsit Beri 1 sendok makan isian di atas kulit Kemudian Kita tutupkan kulit menjadi bentuk segitiga Sambil dirapatkan dan dirapikan Goreng hingga matang Sambil disiram-siram minyak Setelah matang Angkat dan tiriskan Mohon maaf Disini saya goreng satu persatu Karena teflon saya kecil Jika teman-teman mempunyai teflon besar Bisa goreng beberapa martabak sekaligus ya Lakukan hingga semua habis ya Setelah selesai semua Martabak siap disajikan Dimakan pakai saus Tambah nikmat ya Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan komen Plus nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba